Hai friends, how are you today? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita Tetapi seperti biasa mari kita akan berdoa dulu Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini Biar apa yang kami pelajari dapat kami serap dengan baik Dapat kami terima dengan baik Sehingga apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan Yesus bukan hanya sekedar masuk ke dalam Pikiran kami tetapi juga dapat mengubahkan setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan, haleluya, amin Oke teman-teman Kita akan melanjutkan pelajaran kita Dan masih tentang kerinduan untuk membaca firman Tuhan Agar mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan tersebut Nah teman-teman bagaimana nih Apakah sudah ada yang memulai membaca Alkitab Atau masih bolong-bolong hari ini baca Besok enggak hari ini besoknya baca Besoknya enggak apakah ada yang seperti itu Tapi Mr. Viko mendorong untuk kita mempunyai hobi membaca Kesukaan untuk membaca firman Tuhan Karena akan berdampak baik dalam kehidupan setiap kita Nah musuh besarnya hobi membaca firman Tuhan Dan itu sering menjadi penghalang untuk kita terus membaca firman Tuhan Yaitu adalah malas Jangan sampai penyakit malas ini nanti nempel di setiap anak-anak yang ada di kelas 6 ini Ayo rajin membaca firman Tuhan setiap hari ya Nah Mr. Viko Akan Membacakan satu ayat Di mana Ada beberapa ayat sebenarnya Di mana ketika kita Membaca firman itu ternyata mempunyai keuntungan-keuntungan yang luar biasa dalam kehidupan kita Contohnya Yang ditulis dalam Masmur 1 ayat 1-3 Teman-teman boleh pause dulu videonya Segera ambil Alkitabnya dan buka Masmur 1 ayat 1-3 Disini Mr. Viko akan baca buat teman-teman Oke yuk Udah ketemu Alkitab ya Yuk kita baca sama-sama Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Oh tetapi Tuh ada kata tetapinya Penting nih kata tetapinya Tetapi kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Teman-teman Itu sebabnya Kita perlu untuk sering membaca firman Tuhan Karena sering merenungkan firman Tuhan Artinya sering membaca firman Tuhan Akan berdampak baik buat kehidupan kita Gambarannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Coba teman-teman bayangkan Ada sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air Artinya pohon tersebut akan terus mendapatkan air-air yang segar Sehingga pohon ini nanti akan bertumbuh Akan menjadi besar Akan menghasilkan buah yang sangat baik Kenapa? Karena dia tumbuh di tepi aliran air Artinya pasti akan ada pertumbuhan Begitu juga dengan kalian Kalau kalian membaca firman Tuhan terus Nanti itu akan membantu dan menolong kalian Untuk semakin bertumbuh dalam hal kerohanian Oke Selanjutnya Mr. Fiko mau bilang bahwa Alkitab itu Memang sengaja diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa teman-teman Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Setiap orang bisa membaca Alkitab ini Orang Cina bisa membaca Alkitab dalam bahasa Cina Orang Amerika bisa membaca Alkitab dalam bahasa Inggris Orang Indonesia tentunya membaca Alkitab dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Itu sebabnya Alkitab diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa Tujuannya adalah supaya setiap orang dapat membaca firman Tuhan ini Dapat membaca Alkitab ini dengan sejelas-jelasnya di dalam bahasanya masing-masing Gitu teman-teman Selain itu Keuntungan membaca Alkitab dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Allah Nah teman-teman bisa temukan ini di LKS Nah ketika ketika kita bingung ketika kita mempertanyakan siapa si Allah sebenarnya Apakah Allah betul-betul ada? Apakah Tuhan Yesus itu betul-betul mengasihi kita? Apakah Tuhan Yesus betul-betul menyertai setiap kehidupan kita? Semua itu ada di Alkitab teman-teman Sehingga kita bisa menemukan jawabannya di dalam Alkitab Dan juga menemukan jawaban tentang diri kita dan kehidupan kekristenan kita Artinya gini Kalau misalnya kita takut Kita khawatir Kita bingung Kita sedih Kita marah Kita senang Semuanya Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita temukan di dalam Alkitab Padahal waktu kita sedih Kenapa si Tuhan Kok aku dapat kejadian yang tidak menyenangkan seperti ini Pada waktu kita kecewa Kenapa si Tuhan Kok temanku mengecewakan aku Nah ketika kita membaca Alkitab Maka kita akan menemukan ayat-ayat yang akan menguatkan kehidupan kita Jadi Kita bisa tetap terus Melangkah di dalam iman Tidak sedih setiap hari Tidak bingung setiap hari Tetapi melangkah dalam kepastian Karena Kita bisa menemukannya di dalam Alkitab Jadi ayo sering-sering membaca Alkitab teman-teman Nah Yang akan Mister Viko baca di ayat yang selanjutnya adalah Di sini teman-teman Dalam 2 Timotius 3 Ayat 15 dan 16 Ini juga salah satu keuntungan Ketika kita membaca firman Tuhan Dan Mister Viko akan tutup dengan ayat ini Ingatlah juga Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Ini Bicara tentang Timotius Karena Timotius pada saat itu masih sangat-sangat muda Segala Nah ini perhatikan baik-baik selanjutnya Segala tulisan yang diilhamkan Allah Itu artinya firman Tuhan teman-teman Memang bermanfaat untuk mengajar Jadi ketika kita belajar Membaca firman Tuhan Maka Kita dapat pelajaran-pelajaran yang dapat menolong kita Membantu kita Untuk menjadi lebih kuat di dalam iman Selalu suka cita Dan menjadi orang yang tangguh setiap hari Selanjutnya Untuk menyatakan kesalahan Nah Alkitab juga Akan menyadarkan kita Tentang kesalahan-kesalahan yang kita perbuat Jadi kalau kita sering membaca Alkitab Artinya Kita bisa berjalan di dalam apa maunya Tuhan Bukan berjalan di dalam kesalahan demi kesalahan Atau biasa disebut dengan dosa teman-teman Selanjutnya Udah dua ya Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Tuh Jadi kalau kita membaca firman Tuhan Maka akan memperbaiki setiap perilaku kita Dari yang tidak baik Menjadi anak yang baik Anak yang nurut Anak yang taat Anak yang selalu mencintai Tuhan Yesus Dan juga untuk mendidik di dalam kebenaran Artinya Kita Selalu hidup di dalam Tuhan Kita selalu hidup di dalam Kasihnya Tuhan Jadi kita Tidak asal-asalan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari Nah terus Ditutup dengan Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap perbuatan baik Tuh Jadi teman-teman Senang sekali Kalau Mr. Viko bisa melihat Teman-teman Mulai membaca Alkitab Dan mulai merenungkan Alkitab Ayat-ayat yang sudah kalian baca setiap hari Karena akan menolong kalian tentunya Untuk menuntun kalian sampai kepada masa depan Nah Bayangkan kalau misalnya Setiap anak-anak Yang ada di Speak First ini Yang menonton video ini Suka sekali membaca firman Tuhan Maka Tuhan akan menuntun kalian Di dalam apapun yang akan kalian lakukan Oke teman-teman Itu saja yang Mr. Viko bisa sampaikan Dan untuk tugasnya Tentu saja ada tugas teman-teman Untuk tugasnya teman-teman bisa melanjutkan Di dalam LKS Halaman 36 sampai 37 Romawi 3 dan Romawi 4 Halaman 36 sampai 37 Oke nanti kalau sudah Di foto kirimkan ke Mr. Viko Yuk kita tutup dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Dan biarlah kerinduan untuk membaca Alkitab Itu selalu ada setiap hari Bagi anak-anak yang ada di Speak First ini Tuhan Biarlah setiap kami membaca Kami mendapatkan hal-hal yang baru Tentang engkau Tuhan Dan ketika kami membaca firman Tuhan Biarlah itu dapat menjadi Tuntunan kami setiap hari Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Alleluia Amen God bless you guys I'll see you next week Bye Bye